What's up school fans, balik dengan Guruki Padilla dan kita balik lagi di Travel for Basketball Dan untuk episode kali ini, ini spesial nih, karena semua subscribers gue akan bisa menonton konten eksklusif ini dari NBA Files 2023 Huh, baru jalan dikit, udah ngos-ngosan gue, jujur aja Jadi sebentar lagi, kita akan siap-siap menuju ke Ball Arena untuk meliput game kedua NBA Files antara Denver Nuggets melawan Miami Heat Kira-kira hari ini Miami bisa bikin lebih seru gak ya? Tapi gue baru aja pick up My Eyes Latte dari Novo Coffee Shop di Downtown Denver Ini enak sih, ais latte-nya sih Dan sekarang di Denver, itu lagi hujan guys, kalau kalian bisa lihat Dan ini sepi banget downtownnya Sepi parah downtownnya, gue juga bingung kenapa pas lagi NBA Files, malah sepi downtownnya Tapi sekarang ini 14 derajat guys, padahal ini udah summer ya Udah summer, tapi malah hujan dan juga dingin Jadi serasa kayak winter Tapi tadi gue juga baru dapet teguran dari NBA, kalau gue gak boleh ngerekam pas gamenya main guys Jadi sekarang ini pasti videonya untuk Travel for Basketball Akan lebih banyak behind the scenes-nya sih Sama pas lagi pemanasan Asli, baru jalan dikit ngos-ngosannya The altitude is real guys Gak bohong sih Tapi kalau gitu guys, sekarang ini gue akan ngambil kamera gue dan juga laptop gue dulu Sebelum kita berangkat ke Ball Arena So pastikan guys, ini adalah konten yang sangat eksklusif banget dari Denver langsung guys Jadi pastikan kalian kasih like dan juga kasih komen Dan kalau perlu, kalian kasih share juga video ini ke temen-temen kalian So kalau gitu guys, I will see you guys at the arena Oh gelap langsung Dan sekarang kita udah nyampe di depannya Ball Arena Tiga jam sebelum game Dan ini ada trofi Larry O'Brien, dimana ada antrian untuk fans-fans foto bareng Dengan trofi Larry O'Brien Dan ini ada pake jersey-nya Miami Heat disini Gue nyampe tiga jam suka sih, karena gak buru-buru juga Dan ini suasananya masih sepi ya Beda kayak di Phoenix waktu itu Ataupun juga kayak di Boston, udah rame banget Biasanya tiga jam sebelum game Kalau disini masih sepi-sepi aja sih guys Kita sekarang ini lagi ada di Loading Dock Ini tempatnya pemain-pain nanti akan datang Dan juga kayak Grand Hill nih Grand Hill baru-baru lewat sekarang ini Bawa makanan, bawa pizza kelihatannya Sebelum siaran hari ini Jadi ini kita bisa nunggu sih Kalau kita punya akreditasi wartawan sih disini sih Dan ini di Andre Jordan Mantan Clippers Yang mungkin bisa dapet cincin di tahun ini Duluan dia, dapet cincinnya Love the outfit though Miami Heat baru mendarat nih bus-nya Dan Coach Poe Turun paling pertama Idola ini Berarti idola selalu dengan airpods-nya dia Mereka nyampe sekitar jam Setengah empat ya Setengah empat, jadi dua jam setengah sebelum game Ini ada Kevin Love Ya menurut gue mungkin main hari ini nih Semoga dimainin sih Bisa jadi kuncinya nih Kevin Love Ini ada Haywood Highsmith Dan juga Tyler Hero Tyler Hero Vibes-nya Miami banget deh Gaya bucket hat, kacamata hitam Keren sih Nah jagoan gue nih Akhirnya ganti outfit deh Hari ini outfitnya lebih simpel nih Ini kalau outfitnya lebih simpel Bisa jago nih Tapi ya tadi gue baca berita Agak sakit deh We'll see though today Caleb Martin Sekarang kita udah ada di dalam ball arena guys For game 2 Of the NBA Finals Dan Christian Brown Udah mulai pemanasan Dua jam Lebih dikit Sebelum pertandingan Dan hari ini Hadiahnya untuk penonton Adalah handuk guys It's all white Tulisannya adalah Bring it in Jadi hari ini bukan kaos guys Tapi handuk So now Kita keliling lah ya Lihat pemanasan Pemanasan pemain NBA Getting ready for game 2 Keren loh Dia kok jadi podcaster Pada hal biasanya Gue suka banget Kemarin interview dia Sama JJ Raddick juga Dia lagi say idol ke Zach Law Zach Law Dari ESPN So Semoga hari ini Nembaknya masuk lah ya Kalau si Duncan Robinson Biar Miami ada chance Untuk menang Ini tuh main malah sih Dua jam sebelum game Jimmy Butler belum keluar loh Pemanasan Biasanya Jimmy Butler tuh Kayak dua jam sebelumnya Pasti udah kayak nembak-nembak gitu sih Jadi Hari ini kayaknya dia ngerubah Merubah rutinnya sih Kalian lihat ya tadi Pemanasan gak Kira-kira Jadi sekarang ini Tinggal Duncan Robinson ya Di lapangan Nembak dari belakang ring Belum masuk ya Gampang Dua kali yaudah Surut-surut Repo ini juga Enteng banget ya Kayaknya hari ini Nembaknya akan lebih mending nih PJ Barunya keluar Untuk pemanasan Dan Nikola Jokic Vibes baru bangun tidur Nyantai dulu Biasa Rutinnya selalu Duduk situ Di pojokan Lipet kaki deh Tapi ntar Pas main triple-double Selalu begitu Si Nikola Jokic Paling humble sih Very humble man Superstar tapi Humble-nya parah Big fan of Nikola Jokic NBA TV crew Having fun Shaq Grant Hill And Charles Barkley Tapi Charles Barkley Baru ngadakin Shaq Ke anak kecil sih Nanya Anak kecilnya Shaq itu lebih jelek Di TV apa in real life Ngakak apa sih Tapi Yang dia tentang LT Itu juga Ngakak apa sih Kalian harus cari Video-nya Online NBA Commissioner Adam Silver Lagi mau join NBA TV crew For interview Oh my god Pengen banget Sebenernya foto Sama Adam Silver Fans banget sama dia Keren sih nih Dodong di tengah deh Nasaran kira-kira Interviewnya tentang Apa sih Karena katanya Kalau isunya jamuran Gak mau diangkat Sampai setelah NBA files ini selesai Dan ini salah satu Commissioner NBA terbaik Menurut gue Adam Silver Yang anak muda Tau gak ini siapa Ini anak muda Ini Ahmad Rashad Gila sih dulu Nontonin dia terus Inside stuff Gila Hampir tiap minggu Lalu juga temen deketnya Michael Jordan Ini Ahmad Rashad And of course Kita lihat di belakang Ada Gabe Vincent Lagi pemanasan Sekarang ini Gabe Vincent Latihan floater Wow Jimmy Butler Gak keluar pemanasan Jimmy Butler Gila Kaget gue Dan Tyler Hero Gue gak tau nih Statusnya dia Game ini gimana sih Tyler Hero Kayaknya belum main Kalau ya mungkin Gue belum cek HP gue Dari tadi Tyler Hero 3 pointnya mantep sih Kalau dia main Jujur Banyak juga sih Yang pake Jersi Miami Heat Nonton hari ini Disini juga Dua lagi Dua lagi Wah Main Main Juga fence Nia Miami Heat Di Denver Nikola Jokic Lagi pemanasan Karang Ya Latihan Post up Left handed skyhook Left handed skyhook Jangan lupa guys Untuk kasih likes Gimana lagi kalian bisa Lihat konten Seksklusif ini Yang sedekat ini Dengan pemain-pemain NBA Make sure To give it a like Guys Free throw ini Oke 10 kali masuk sih Baru udahan Lihat green Di belakang yang ngantri Mau naik free throw juga Lihat itu Lihat itu Oh Aku bilang Jokic Gana dunk Ketudupan Orang lagi Bangke Banyak banget Ngelewat Nyebelin banget Wah Jokic Betulnya Dislam Masih bisa kelihatan sih Ambil banget sih Asli si Jokic Anjir Ada yang pake Joker 40 menit Sebelum pertandingan Gila sih Belum mulai rame banget Sekarang ini Ballerina sih Dan ini juga Ada fans-fansnya MyMeHit lagi Gila Banyak sih fansnya MyMeHit juga Disini ternyata Ini buah anjing Nontonnya gimana nih Wow Keren banget anjingnya Pake jersi Jamal Murray Wow That is awesome Anjingnya lucu banget sih Pake goggles lagi Pake goggles sih Kerennya Sama pake change Jadi Men Pengen banget Satu men Tapi ngantrinya panjang Bener Dengan I'm going to show you selamat menikmati 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 Gila, Miami pulled out a big win on the road, man. Mereka menjadi tim pertama yang bisa ngalahkan Dan Bernagis at Ball Arena di dalam playoff ini. Dan juga mereka menyamakan series ini yang paling penting satu-satu. Dan jadi seru sekarang kan NBA Finals-nya. Siapa yang bilang main bakal disupe to Miami? Ya, ngacau aja tuh. Tapi pasti Jumlah Mereka tadi akhir-akhir kirain bisa nyamain tuh. Kirain bisa bawa game ini ke O-Boy's Time. Tapi sayang malah sih mystery point-nya terakhir. Tapi hari ini game-nya seru parah sih. Tegang parah. Tadi yang kita harapkan sih dari NBA Finals dan semoga aja game 3, 4, 5 nantinya juga akan seketat ini. Tapi hari ini Gabe Vincent gila sih. Top scorer dengan 23 point. Tapi terakhir-terakhir tetep lah ya. Jimmy Butler, 3 point. Eh, 3 point tadi. 3 point mah ke Elf Martin di terakhir. Tapi J.U. Butler juga tadi ada pull-up mid-range yang juga kelas juga untuk Miami Heat. So, man, we got ourselves a series. Guys, ini akan seru sih menurut gue. Akan 6 atau 7 game nantinya. Dan itu lah coverage gue hari ini. Tadi kita juga sempat ketemu temennya Derek dari GCU yaitu Walter Ellis. Walter Ellis itu papanya pemain nagis dan juga pemain Miami Heat dulu. Namanya Lafonso Ellis. He is a legend. And of course juga kita hari ini ngobrol dengan Cody Martin tadi terakhir itu. Cody Martin baik banget sih. Baik banget temen-temen. Sopan banget orangnya. Very humble. And of course hari ini fansnya Miami Heat semua pada full senyum. Guys, jadi congratulations. Kepada semua fansnya Miami Heat. Oh my God, they're gonna be really happy today. So guys, itu dulu dari gue. Thank you so much for watching today. Seperti biasa guys, karena ini super eksklusif. Jadi pastikan kalian tekan tombol like-nya, comment, and of course subscribe juga. And I will see you guys again in Miami. Peace out everybody. Peace out everybody. Bye bye. Terima kasih telah menonton